Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kita kali ini kita akan fokus membahas sukun bacaan mim sukun Topiknya adalah idhar syafawi Topiknya adalah idhar syafawi Sebelumnya kita sudah bahas ikhfa syafawi dan ilghamimi atau ilghamit lain Kali ini yang jadi target adalah idhar syafawi Secara bahasa idhar artinya jelas Syafawi artinya bibir Secara istilah idhar syafawi yaitu apabila ada mim sukun Bertemu dengan semua huruf Semua huruf selain bak atau mim Bak tadi sudah di ikhfa syafawi, mimnya sudah di ilghamimi Nah ini kecuali dua huruf itu Kecuali dua huruf itu Berarti ada banyak huruf Maka mim sukunnya dibaca dengan jelas Maka mim sukunnya dibaca dengan jelas Coba kita konseptualisasikan Apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain dua huruf ini Bak atau mim Maka dibaca jelas Contoh bacaan yang pertama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Nah diperhatikan nih Mim sukun bertemu dengan ya ya Selain bak juga selain huruf mim Dibaca jelas itu maksudnya seperti apa Lam Tanpa mendengung Tidak seperti ikhfa syafawi tadi yang samar ada dengungnya Kemudian ilghamimi Yang masuk ada dengungnya Ini jelas Lam Ya lid Wa lam Yulade Nah setelah lam Langsung pindah ke ya Tanpa dengung sama sekali Sebagaimana ikhfa syafawi atau ilghamimi sebelumnya Contoh yang kedua Nah sebenarnya ini juga bisa nih Mim sukun ketemu sama dal ya Lakum dinukum waliyadin Nah jelas Dinukum waliyadin Tanpa dengung Contoh yang ketiga Alladhinahum yura'un Ya Hum ya Ketemu sama ya Jelas Alladhinahum yura'un Yang terakhir Wa inja'ala Sorry Fa inja'alahum ka'asfim makkul Fa inja'alahum ka'asfim makkul Nah silahkan dicoba Tidak perlu ditekan lam Seperti yang saya contohkan Saya hanya menekankan Itu yang dimaksud jelas Dibaca biasa saja juga gak apa-apa Fa inja'alahum ka'asfim makkul Nah kira-kira seperti itu Silahkan dicoba Sondakallahul adhim Terima kasih See you on the next video Sondakallahul adhim